Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Izzatunisa, saya sekarang seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkwala di Banda Aceh Saya menghafal Al-Quran sejak saya kecil, yaitu tepatnya saat saya masuk PK pada tahun 2001 Orang tua saya memang sengaja mencarikan sekolah yang benar-benar memberikan perhatian besar terhadap hafalan Al-Quran Agar kami anak-anaknya senantiasa terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran sehingga cinta Al-Quran itu muncul dalam diri kami Pesan dari orang tua saya ini mendorong saya untuk selalu membaca Al-Quran dan selalu menghafal Al-Quran dimanapun saya berada Hal itu pun saya terapkan ketika saya pertama kali ke Banda Aceh untuk melanjutkan kuliah di sana Hal yang pertama kali saya cari di Banda Aceh adalah lembaga Tafis Al-Quran Yang dimana di lembaga itu nantinya saya bisa terus memeroja hafalan saya dan tentunya menambah hafalan saya Dan menjaga hafalan saya, saya sering melakukan tanya jawab kepada adik saya Karena kebetulan adik saya juga sedang menghafal Al-Quran Jadi untuk tanya jawab Al-Qurannya, adik saya memberikan satu soal kemudian saya menjawabnya dan begitu pula sebaliknya Hal itu membuat saya tidak jenduh dalam memeroja Al-Quran Maka disini saya mengajak teman-teman semua untuk ayo kita bersama-sama menghafalkan Al-Quran Agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa menjadi keluarga Qurani Pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Kampung Kurma Jonggol Atas hibah lahan kurma yang diberikan kepada saya Semoga hal ini bisa menjadi motivasi saya agar lebih semangat dalam menghafalkan Al-Quran Dan juga agar saya terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran Untuk PT Kampung Kurma Jonggol Semoga hadiah ini bisa menjadi amal jariah yang nantinya akan memberikan pahala yang besar di akhirat kelak Amin ya roba amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jafar Ablu Gofar dari Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih